Sebelum lanjut ke desain routing piping, untuk tutorial part 9 ini ada baiknya kita pahami terlebih dahulu dasar pembuatan pipa di plan 3D. Pada tool plate project, create new drawing dan memberikan nama piping. Oke, sekarang kita akan membuat pipa sederhana terlebih dahulu. Pada menu tab home, pertama untuk pipe tag nomernya, kosongkan terlebih dahulu, pilih unsigned, size-nya misalkan yang 4 inci, dan untuk kelasnya, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Misalnya, disini kita gunakan kelas CS150. Klik road pipe, pilih elevasi pipa, disini kita buat nol saja dari BOP pipa. BOP adalah bottom of pipe, TOP top of pipe, dan COP adalah center of pipe. Kemudian, klik sembarang di area kerja, tarik, dan berikan nilai 1000 mm atau 1 meter pada pemen. Sereg pipa, klik kanan, pilih properties untuk melihat semua data dan informasi pipa. Pada bagian plan 3D, spek dan size-nya sudah sesuai. Tag nomernya masih belum ada. Pada bagian general, ada deskripsi pipa dan lainnya. Scroll ke bawah, pada bagian geometri, terdapat data-data koordinat, elevasi, panjang pipa, dan seperti teman-teman lihat, bahwa BOP yang kita buat tadi sudah sesuai di elevasi 0, dan panjang pipanya adalah 1000 atau 1 meter. Close panel properties, untuk contoh lainnya, kita buat lagi routing pipa dengan size dan spek yang sama. Namun, untuk elevasinya, kita ubah ke 500 dari COP pipa seperti ini. Kita lihat propertisnya. Nah, COP pipa berada di elevasi 500. Lanjut, untuk menambahkan fittingnya. Secara pertama, cukup klik pada tanda plus di ujung sini. Dan belokkan untuk memberikan elbow. Nah, supaya kursor atau arah pipanya bisa ke atas, pada komen, pilih P untuk plan. Maka, arah pipa sudah bisa ke atas. Teman-teman bisa coba-coba untuk ketikan P pada komen, dan melihat arah pergerakan pipanya sesuai kebutuhan. Nah, supaya elevasi pipa sesuai yang kita inginkan, pilih elevation pada komen, dan berikan ketinggiannya sekitar 1000 mm. Maka, otomatis pipa akan ke atas sesuai elevasi. Misalkan, elevasi seribu tadi berada pada BOP. P. Pada bagian elevation and routing, pilih BOP. Nah, kursor yang merah ini berada di samping pipa. Ketikkan P pada komen, hingga kursor tersebut berada di bawah pipa seperti ini. Jika sudah, klik, kemudian enter. Kita cek untuk elevasinya. Yaitu, BOP di elevasi seribu. Untuk fitting-fitting lainnya, misalkan T, bisa klik tanda plus di tengah seperti ini, maka otomatis fitting T akan muncul. Untuk mengarahkannya, sama seperti sebelumnya, ketikan P pada komen. Selain cara yang pertama tadi, teman-teman juga bisa menambahkan fitting dengan cara memilih pipe fitting pada komen. Kemudian, pilih kategori fitting yang akan digunakan dan pilih tipe fitting-nya seperti ini. Dan cara ketiga, misalkan tambahkan valve. Cukup klik kanan, kemudian pilih pipe fitting. Pilih kategori valve, dan pilih tipenya, get valve, rf, lalu klik please. Agar valve ini menempel pada T ini, klik kanan lagi, pilih connection-nya yang fitting to fitting, seperti ini. Jika sudah mendapatkan posisi, klik dan tentukan arah rotasi valve pada 0 derajat, atau ke atas. Selanjutnya, dengan cara yang sama, tambahkan lagi blend flank pada ujung valve seperti ini. Teman-teman juga bisa mengganti tipe valve dengan cara, klik segitiga arah bawah ini, maka akan keluar beberapa pilihan penggantinya. Misalkan valve ini kita ganti dengan tipe globe valve seperti ini. Begitu pula dengan pipe fitting, klik pada segitiga ini, kemudian pilih tipe fitting yang akan digunakan. Selain cara yang tadi, teman-teman juga bisa langsung menambahkan pipe fitting, atau valve dari tool plate yang sudah tersedia pada kanan monitor. Untuk latihan, misalkan tambahkan lagi elbow di sini, arahkan pada 90 derajat, dan tipe elbownya yang 45. Tambahkan lagi iti di tengah line seperti ini, arahkan pada posisi 90 derajat, dan tipenya pilih yang reducer di 4 x 3 inci, atau tambahkan lagi bulb valve di ujung pipa ini. arahkan pada 0 derajat, terakhir berikan blend frame. Untuk tutorial selanjutnya, kita akan membahas atau arah jaman pipa antara ekumen. Sekian dulu pembahasan kali ini, jika tutorial ini dirasa sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas, atau ada request tutorial lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih.